Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di Info Taman Inspirasi Oke teman-teman Untuk kali ini saya akan melakukan proses Pengokulasian pada bibit sedling durian Disini untuk bibit sedling duriannya Yang masih tersisa Akan saya okulasi semua teman-teman Oke disini untuk bibit sedling duriannya Dahulu saya menyemai di tanah langsung Seperti ini teman-teman Karena biji duriannya terlalu banyak Jadi sebagian Saya semai di media polybag Dan sebagian saya semai di tanah langsung Seperti ini Oke disini untuk bibit sedling duriannya Yang belum saya okulasi Disini kurang lebih Masih ada puluhan batang ini teman-teman Oke teman-teman langsung saja Disini saya sudah mengambil Entres dari jenis sedurian musangking Untuk bibit sedlingnya Akan saya beri entres dari jenis sedurian musangking Semua teman-teman Oke disini untuk pengambilan entres yang bagus Tentunya harus kita pilih entres yang benar-benar sehat dan segar Seperti ini teman-teman Oke langsung saja disini Saya lakukan pengokulasian Oke teman-teman Untuk okulasinya disini Saya akan menggunakan cara cepat di dalam mengokulasi Yaitu dengan teknik tempel sisip Oke dan untuk pisau yang akan saya pergunakan Untuk mengokulasi Saya cukup menggunakan silip seperti ini teman-teman Oke untuk entresnya disini Kita buang terlebih dahulu Pangkal daunnya seperti ini Oke seperti ini contohnya teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke untuk mengambil tunas entresnya seperti ini teman-teman Disini tinggal kita sayat separuh dari tulangnya Oke seperti ini Disini langsung saja kita sisipkan Terima kasih telah menonton! 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 Oke disini untuk pengikatannya saya menggunakan tali plastik gula seperti ini Disini saya potong kecil-kecil oke langsung saja disini kita lakukan proses pengikatan teman-teman oke langsung saja disini kita ikat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini hasilnya teman-teman disini untuk teknik okulasi tempel sisip kita bisa menggunakan cara cepat di dalam mengokulasi kita bisa mengokulasi dengan 10 batang sekaligus teman-teman itu bisa kita sesuaikan dengan keadaan apabila keadaannya itu masih pagi dan sinar matahari belum terlalu terik kita bisa mengokulasi kurang lebih 15 batang di dalam proses pembukaan kulit sedling duriannya teman-teman itu bisa kita buka 15 batang terlebih dahulu kulitnya dan nanti setelah kita buka kulitnya untuk entresnya untuk entresnya kita sisip semua teman-teman yaitu kurang lebih 15 batang juga dan setelah tunas entresnya berhasil kita sisipkan baru kita lakukan proses pengikatan teman-teman jadi dengan teknik okulasi tempel sisip ini kita bisa serentak dalam sekali okulasi bisa kita dapatkan 15 batang sekaligus teman-teman oke disini karena keadaannya sudah agak panas ini teman-teman kurang lebih ini sudah jam setengah 11 jadi untuk proses okulasi dengan cara cepat yaitu bisa kita kurangi teman-teman agar kulit entres yang kita buka ini tidak cepat mengering oke disini sekali mengokulasi saya bisa mengokulasi kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 9 batang sekaligus teman-teman oke disini saya akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk okulasi batang sidling duriannya oke teman-teman disini untuk teknik okulasinya sudah selesai saya lakukan untuk batang sidlingnya disini sudah selesai saya okulasi semua teman-teman oke disini kita tinggal menunggu proses penyatuan antara tunas entres dengan batang sidlingnya yaitu kurang lebih 20 hingga 25 hari teman-teman itu nanti bisa kita pantau kembali apabila tunas entresnya ini sudah tampak tumbuh membesar kita bisa melakukan proses pembukaan tali pengikat okulasinya teman-teman oke seperti ini ini sudah selesai semua saya okulasi oke mungkin disini buat teman-teman yang penasaran berapa hari proses pembukaan plastik okulasinya kita bisa membuka plastik okulasi ini di umur 21 hingga 25 hari teman-teman itu bisa kita sesuaikan apabila tunas hasil okulasi ini sudah berhasil menyatu dengan sempurna dan bagian tunas kecilnya ini sudah tampak tumbuh membesar kita bisa membuka plastik okulasinya secara keseluruhan teman-teman dan pada umumnya disini saya membuka plastik okulasinya di umur 21 hari teman-teman untuk plastik okulasinya bisa kita buka semua karena prosesnya sudah menyatu dengan sempurna yang pasti untuk bibit durian sedlingnya disini untuk mempercepat pertumbuhan antara tunas entres dengan batang sedlingnya disini bibit sedlingnya ini harus kita pupuk teman-teman harus kita siram dan kita pupuk agar pertumbuhan daun yang ada di bagian atasnya ini tumbuh dengan subur sehingga entres yang kita tempelkan seperti ini bisa cepat terkelabuhi dan menyatu ok dan hasilnya seperti ini teman-teman nanti setelah bibit durian yang sudah berhasil kita okulasi dengan teknik tempel sisip setelah tumbuh hasilnya seperti ini disini dahulunya untuk batang sedlingnya saya rebakan terlebih dahulu sebelum tunas entresnya ini tumbuh teman-teman saya rebakan terlebih dahulu yaitu saya sisip separuh dari batangnya seperti ini dan batang sedlingnya disini saya rebakan ke bagian bawah teman-teman dan setelah tunasnya ini sudah tumbuh membesar kita bisa memakas secara keseluruhan yang harus diutamakan apabila ada tunas entres dari batang sedlingnya seperti ini harus kita buang teman-teman agar tidak mengganggu proses pertumbuhan tunas hasil okulasi yang bagian sini sudah berhasil tumbuh dengan subur teman-teman dan bibitnya ini sudah bisa saya lakukan proses pendongkelan ok teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua pecinta tanaman buah ok sekian dan terima kasih ok 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 ok